tak syuting bongkar telek pembersihan kandang terdapat dikit terdapat dikit terdapat dikit ngomotong 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 sabeng sawah buat dik sawah guys tuh cek ga numpuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera buat kita semua ketemu lagi dengan channel saya Bang Bulin teman-teman hari ini saya main ya ke kandangnya tetangga lah satu dosa dengan saya ini lagi ada pembersihan kandang namun ya tak liput saja ya oke simak video ini sampai akhir juga channel saya dengan menekan tombol subscribe like jika ada pertanyaan silahkan tulis-tulis di kolom komentar teman-teman hari ini saya berada di kandangnya bos mudanya mecasari ini Mas Yodi ya yang ada di video saya kemarin yang sedang yang mau beli mau beli bayah ya teman-teman ya bayah jatinom yang saya setting kemarin di video saya yang ini teman-teman silahkan simak di dalam video itu ada setting dari jatinom ya teman-temannya yang nantinya akan dipakai oleh Mas Yodi teman-teman untuk lokasi kandang ini berlokasi di tempat saya teman-teman jadi rumahnya Mas Yodi ini tetangga saya lah empat rumah dari rumah saya teman-teman ada yang yang menarik ini di kandangnya Mas Yodi ini ya ini di kandang bebek telur kira-kira di kandang ini berukuran 35 meteran lah teman-teman kali ini 8 meter pendeknya ya nah ini temen-temen ada telur ya masih ada telur ya mungkin bebeknya dipindah ke belakang sana ya di belakang rumah di kandang besar kandangnya beliau di belakang ini di kandang ini lagi ada pembersihan kandang ya pembersihan kandang atau pengurangan kotoran teman-teman di sesi seperti ini ada teman-teman ya di daerah saya yang biasanya beli kotoran ini biasanya dipakai untuk pabrik-pabrik pembuatan kompos untuk untuk tanaman biasanya teman-teman ya untuk kotorannya ini tingginya ini kurang lebih ada kalau 40 cm dari tanah ya kemarin segini ini temen-temen bekasnya ya bekasnya ya segini ya bekasnya ini jadi diambil itu tadi sudah jalan ini satu pickup ya ini kalau dia ambil lagi pasti ada kalau dua pickup lagi temen-temen ini ini untuk kotoran ini 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 dibuat untuk tanaman ini katanya temen-temen itu orang sudah selesai kesana mau tak tanya-tanya ternyata kesana temen-temen ya abad seperti itu temen-temen ini di kotoran seperti ini agar tidak menumpuk jadi biasanya di 20 eh 20 di dua bulan atau Oh sampai dua tahun lah tergantung yang nyari ya ya tentunya nyari kotoran ini mau beli atau gimana perihal harga sih ini biasanya ya temen-temen ya biasanya peternak ini dikasihkan saja biasanya tapi tidak mematok hargalah intinya seperti itu ya dikasih uang berapa kalau saya sih dengan saya ya karena saya di video yang ini tahun yang ini teman-teman 25 saya tidak pernah menjual kotoran seperti ini temen-temen karena menurut saya kotoran ini bahwa barang yang kotor ya barang najis ya tidak tidak untuk diperjual belikan ya tidak ada diperjual belikan temen-temen jadi kadang kalau di kandang saya yang video yang ini kemarin tiga truk-tiga truk besar yang diangkut itu kemarin dikasih uang satu juta dikasih uang satu juta itu saya tidak minta tetapi orangnya yang asih ya temen-temen ya kalau memang seumpama kita kalkulasi di tiga truk yang di kandang saya kemarin ya dijadikan pupuk kandang eh dijadikan pupuk atau dijadikan pupuk tanaman ya temen-temen ya pasti temen-temen juga mengetahui di tempat-tempat di tempat jual beli tanaman ya dia jual beli bunga lah itu itu satu ke plastik kecil saja 15.000 temen-temen jadi keuntungannya itu dari pabrik ya tetapi ada juga tambahan-tambahan ditambah apa saja pasti ada obat-obat yang lain saya tidak tahu jadi harganya seperti itu temen-temen nah ini temen-temen untuk kondisinya ya kondisinya seperti ini temen-temen ini kering ya biasanya kalau mau diambil dikosongkan dua hari ya ya temen-temen jadi dua hari kadang ini bisa kering diambil bisa disaki seperti ini ya ditaruh di gelangsing seperti ini temen-temen ini tadi sudah berangkat satu pickup nah ini kemungkinan masih ada dua pickup lagi temen-temen ini kurang lebih ada berapa ini 30-an 30 sakan untuk nilai beratnya bisalah sampai tiga ton nanti orangnya datang tak tanya-tanya ya nah dia kemana ya orangnya mau tak tanya-tanya orangnya nggak ada ya temen-temen itu ada posidatan ambil bibit karena dia juga jual bibit ya penetasan jual bibit ya temen-temen nah ini orangnya lagi lagi mau kirim nanti Mas mau kirim kemana ini mau kirim ke belitar 400 ekor itu terlihat dulu ditunggu tak kita lihat yang ditunggu tak pira-pira diterima Oh iya aku ngaku ya sementing kandangnya ikum aneh lah seri lagi lah temen-temen jadi kita yuk bantu gimana ya kita yuk untung kandang juga tidak terlalu tinggi untuk kotorannya dan nanti bebek bisa nyaman kembali temen-temen Sekian video dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe like jika ada pertanyaan silahkan tulis-tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh